Assalamualaikum, halo semuanya kembali lagi bersama saya Muhammad Suhandi Pintas Media sebuah channel yang menjelaskan tentang tutorial, tips and tricks, gadget dan smartphone pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengatasi suatu format file mkv atau matrovska video file itu tidak bisa di inputkan atau di import ke dalam video editor Adobe Premiere Pro disini akan saya jelaskan secara detail dan secara termudah yang akan saya jelaskan disini teman-teman tinggal mingguti saja sebelum itu kita intro, check this out oke, biasanya pertama kali kenapa kok tidak bisa di import ini memang karena format filenya jadi memang setahu saya Adobe Premiere Pro yang saya gunakan yaitu CC 2017 itu memang tidak support dengan format mkv.mkv atau matrovska video file lalu bagaimana cara mengatasinya sebenarnya teman-teman caranya cukup simple ya disini saya akan contohkan dulu error importnya itu seperti apa untuk contohnya kita gunakan video yang satu ini dia berformat mkv tidak bisa di lihat teman-teman ya dia matrovska video file formatnya .mkv nah, ketika video ini di import langsung ke Premiere Pro seperti ini nah, dia akan muncul sebuah dialog box ya sebuah dialog box menunjukkan error message yaitu formatnya tidak support dengan ada Premiere Pro CC 2017 nah, untuk cara mengatasinya sebenarnya cukup simple software yang saya gunakan ini adalah OBS ya aplikasi yang juga sekarang sedang saya gunakan untuk merekam rayar sebenarnya saya akan cantumkan link download software OBS studio nya di description box dari teman-teman silahkan bisa langsung download disitu baik, caranya cukup simple sekarang kita masuk ke file lalu kita remix atau remix ya remix recordings nah, setelah itu ketika muncul dialog box seperti ini ya teman-teman tinggal tekan tombol .3 ini lalu kita pilih video mana yang akan kita format file yang ada dua ya kita coba yang ini saja nah, ini kalau tidak salah yang format mkv ya supaya tidak salah kita open jika sudah disini kita langsung klik remix nah, jika sudah selesai untuk di remix ya kita close lalu kita lihat di file yang tadi sekarang sudah ada dua video ya teman-teman terlihat sudah ada dua video yang sama namun ini formatnya berbeda teman-teman yang sebelah kiri ini dia formatnya yang mkv tadi sementara yang satunya ini dia berformat mp4 nah, sudah terformat mv4 mp4 sekarang teman-teman bisa me-import ke dalam Adobe Premiere Pro kita coba langsung drag and drop importing files berhasil ya teman-teman kita coba langsung masukkan ke dalam timeline kita masukkan ke, kita drag and drop saja ke timeline-nya dan bisa teman-teman ini semuanya sudah pasti bisa ya baik dari audionya ataupun baik dari videonya ini pasti sudah bisa diedit contoh misal audionya mau kita edit langsung di Adobe Audition ya kita coba buka di Adobe Audition dan dia otomatis juga akan terbuka nah, ini berarti sudah bisa teman-teman jadi caranya sebenarnya simple ya seperti yang tadi saya bilang caranya sangat simple tinggal teman-teman gunakan tinggal teman-teman gunakan OPS Studio link downloadnya ada di description box saya akan sertakan teman-teman tinggal download saja simple caranya dan enggak sampai 5 menit selesai oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman like jika teman-teman suka dislike aja kalau enggak suka jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya mungkin ini dulu dari Subhan stay safe and then until next time